Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Terkait jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua Dan bantuan tambahan BPNT ekstra sebesar 200 ribu rupiah Dan para KPM PKH yang dipastikan akan cair lebih awal di pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Tapi sebelum ke informasi selengkapnya bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah pencairan bantuan PKH dan BPNT sudah hampir selesai untuk pencairan di bulan Maret tahun 2022 ini Untuk pencairan bantuan PKH tahap yang pertama Dan mari kita doakan bagi teman-teman kita semua yang belum cair untuk bantuan PKH di tahap yang pertama maupun BPNT Agar segera tersalurkan bantuannya di pertengahan maupun di akhir bulan ini yaitu bulan Maret tahun 2022 Dan Alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan April tahun 2022 Itu artinya sebentar lagi kita akan menginjak penyaluran bantuan PKH dan BPNT untuk tahap yang kedua Dan perlu diingat bahwa untuk bulan April adalah bertepatan dengan bulan suci Ramadan Dan diprediksi untuk penyaluran bantuan PKH maupun BPNT tahap yang kedua Akan dilakukan atau akan disalurkan di bulan suci Ramadan Mengingat kebutuhan di bulan suci Ramadan bagi para KPM meningkat drastis Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri Dan kami selalu mendoakan semoga untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua Bisa serentak dicairkan saat bulan Ramadan Agar kebutuhan-kebutuhan para KPM bisa tercukupi dan terpenuhi Untuk kebutuhan Idul Fitri 1443 Hijriah Dan Kemensos juga akan memberikan bonus tambahan BPNT ekstra sebesar 200 ribu rupiah Bagi 18,8 juta KPM BPNT Baik itu BPNT PKH maupun BPNT murni Dan diprediksi akan mulai disalurkan sebelum bulan puasa Ramadan Dan diprediksi untuk bantuan BPNT ekstra 200 ribu rupiah Akan selesai disalurkan hingga pertengahan bulan suci Ramadan Dan berikut ini adalah para KPM PKH yang dipastikan akan cair terlebih dahulu Di pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap yang kedua Yang mulai disalurkan di bulan April tahun 2022 Untuk yang pertama adalah dipastikan para KPM PKH sudah masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemudian KPM PKH antara nomor induk kependudukan dengan data dukcapil Sudah padan Kemudian yang ketiga Nama KPM PKH tidak mengalami gagal on spam di bank penyalur Yaitu di 4 bank himbara Yaitu bank BRI, bank BNI, bank mandiri, bank BTN, dan bank syariah Indonesia atau BSI Kemudian nama KPM PKH masuk di dalam data bayar SP2D PKH tahap kedua di termin pertama atau termin 1 Kemudian KPM PKH lolos verifikasi validasi kelayakan sebagai penerima bantuan sosial PKH tahap yang kedua Kemudian dipastikan para KPM PKH masih mempunyai komponen di dalam keluarga Baik itu untuk komponen ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, atau penyandang disabilitas berat Jadi itulah ciri-ciri bagi KPM PKH yang dipastikan akan cair terlebih dahulu untuk pencairan bantuan PKH tahap yang kedua besok